Wali Kota Jambi Syarif Fasha yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi mengatakan telah menerima informasi ada satu orang oknum kelas tergowa yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil repites yang masih nekat untuk menjadi imam masjid. Oknum tersebut berinisial H, usia antara 40 hingga 50 tahun, dan alamat dikenali asam bawah kejabatan Kota Baru Kota Jambi. Fasha menegaskan pihaknya akan melakukan upaya penjemputan paksa jika yang bersangkutan masih nekat menjadi imam masjid karena membahayakan jamaah lainnya. Kami ingatkan lagi, dan saya sudah instruksikan kepada pihak kepolisian untuk menjemput paksa yang bersangkutan dan kemungkinan besok atau lusa akan kami kirim ke rumah sakit Abdul Manap. Sebelumnya, oknum tersebut telah diminta untuk isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19 dari hasil repites. Ini dilakukan karena gedung lama di rumah sakit Abdul Manap Kota Jambi yang disiapkan untuk pasien COVID-19 tidak mampu menampung banyak pasien. Sementara gedung baru masih disiapkan dan baru bisa ditempati beberapa hari ke depan dan masih ada sejumlah fasilitas yang tengah disiapkan. Andri Wijaya, TV Rijambi melaporkan.